Halo Sobat Yeager ketemu lagi di channel saya Harry Yeager semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya tetap bisa menjalankan aktivitas tetap tahan menghadapi covid-19 ini oke ini saya mau unboxing unboxing mimis ini keluarga crossman ada dalamnya nanti akan saya bimbang juga berat ini berat heel mungkin teman-teman ada yang memakai ini sudah lama kalau saya sih dari dulu ya sempat lah tapi yang kotakan istilahnya kilowan ini ada kilowan-nya juga ini saya dulu beli ini terus beli kilowan-nya dimasukin ke sini ini masih ada ya jadi akan saya bandingkan ini crossman ini crossman premier kayak gitu ini 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 crossman premier ini juga nah ini yang beda nah ini yang beda saya pengen mencoba ini crossman apa tiranha dia hollow hollow point kalau ini kan ultra magnum kalau ini bedanya apa ya ini ini bentuk dom kalau dari bentuk ini karena udah sama ya kalau dari ininya ini bentuk dom ini bentuk magnum ultra magnum bedanya apa sih ini 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 isinya 500 terus berat nah ini kaliber 177 terus beratnya 10,5 green dari sananya ini udah di packagingnya seperti ini more energy at long ring ini ini dari USA made in USA crossman.com oke ini ini sama dengan ini apakah ada mungkin serinya ya kayaknya enggak enggak ada seri-serian ini atau kalau disini cuma sayang ini dalamnya enggak ada spawn atau busanya ya jadinya ini ini oh kan longgar kan pasti bakalan beradu antara satu dengan yang lainnya karena di pengiriman pasti kan jadi jelek ya kalau dari ripple super magnum dia pakai ini ripple thunder pakai apa busa kayak gitu buat ini buka aja nah ini ini dulu yang premier isinya seperti ini ini bisa di fokus menurut saya ini kok kurang rapi ada guratan guratan tangan saya enggak rapi nah ini ada guratan guratan seperti ini enggak mulus ya itu bandingin dengan yang lama bandingin dengan yang lama nah ini kan mulus ya ini yang lama ini ini mulus di ininya kalau ini yang baru ini nah ini ini yang kanan yang baru ada guratan seperti itu kalau yang kiri yang lama kalau kalau dari ininya sih ya sama ini bentuknya cuma namanya ada ultra magnum dan dom kalau yang lama dom ini tapi nanti coba dibandingkan kalau ini saya pakai yang ini yang lama akurasinya bagus ini pakai speed 920 kayak itu ini akurasinya bagus kalau ini saya belum tahu ya makanya saya pengen nyoba ini beli pengen juga membandingkan nanti beratnya antara ini yang lama dengan yang baru tapi ini gak bisa ya ini ultra magnum yang lama itu dom oke ini terus sekarang ini yang piranha yang piranha ini beratnya hampir sama dengan ini 10,5 tapi ini isinya 400 400 species kalau ini 500 species ini 400 species kalau beratnya sama 10,5 green kaliber juga 177 oke ultimate hollow point with and extra bit kagak ngerti saya sekarang saya buka dulu dalemannya seperti apa sama dengan di kaleng ini oke seperti ini seperti ini seperti ini satu kaleng itu eh 500 400 segini ya enggak penuh ini ada kayak bintang kayak gitu lah di dalamnya di kepalanya saya juga pengen nyoba ini fungsinya apa sih bagus untuk akurasi atau apa ini seperti ini ya mudah-mudahan bagus nanti di daya dobraknya oke untuk ini enggak usah dibuka ya udah sama aja dua aja yang dibuka ini oke nanti akan saya coba timbang juga sampai pengaruh ke akurasi oke sekian dulu unboxing ini keluarga crossman ada crossman premier ultramagnum dan crossman piranha hollow point salam sadularas salam jaigar